Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rubangi Disini saya akan menceritakan pengalaman kerja saya Ketika saya menjadi seorang SGS Smart Friend Saya pertama kali masuk Smart Friend Itu tahun 2016 Pada saat itu penempatan saya di Kota Kediri Nah untuk gaji sendiri di Smart Friend Untuk gaji pokoknya adalah Kepala 3 Nah selain gaji pokok yang akan diberikan Yaitu juga ada insentif penjualan Nah untuk insentifnya sendiri itu dibagi beberapa tipe atau beberapa macam Jadi setiap bulannya di SGS Smart Friend Itu pasti ada kayak program Program penjualan fokus Contohnya mungkin kalau di Smart Friend Itu kan ada beberapa paketan Contohnya mungkin bulan ini akan lebih difokuskan Untuk penjualan paket yang gokil Jadi setiap bulan itu programnya berbeda-beda Dan insentifnya pun berbeda-beda Nah selain gaji pokok yang diberikan Di Smart Friend juga memberikan BPJS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk jam kerja di Smart Friend Sebenarnya jam kerjanya itu 8 jam 8 jam kerja Cuman untuk SGS Smart Friend Kita itu dikasih 1 OM OM itu Outlet Maintenance Jadi 1 counter 1 counter yang wajib setiap hari kita datangi Kita absen di situ Cuman selain 1 counter itu Kita juga dikasih beberapa counter body Atau counter cadangan Yang seenggaknya seminggu 2 kali Atau seminggu 3 kali Kita harus ikut atau harus absen di tempat itu juga Jadi 1 SGS Smart Friend Itu bisa megang 8-10 counter Nah karena kita pegang banyak counter Jadi memang jam kerjanya lebih ke overtime Seperti itu Kalau aku Biasanya Untuk weekday Untuk weekday aku ambil jam pagi Jam 8 sampai jam 6 Karena aku kan dulu Waktu kerja di Smart Friend Aku juga sambil kuliah Cuman kalau weekend Hari Sabtu Minggu Aku full Jadi jam 8 sampai jam 8 malam lagi Kenapa kok aku berani lembur Karena memang targetnya di Smart Friend itu Satu hari Itu harus 30 ACT Atau 30 aktifasi 30 aktifasi Itu maksudnya harus menjual 30 kartu paketan Seperti itu Itu satu hari ya Satu hari harus menjual 30 kartu paketan Nah itu Menjualnya Kartu paketan apa aja Terserah Yang penting 30 aktifasi Seperti itu Nah kalau Semisal Satu hari Kamu gak bisa menjual 30 aktifasi Contohnya mungkin Hari Senin Kamu hanya menjual 25 kartu Atau 25 aktifasi Berarti otomatis Hari Selasa Kamu memiliki hutang 5 aktifasi Jadi hari Selasa Kamu harus menjual 35 kartu Atau 35 aktifasi Begitupun seterusnya Seperti itu Selain menjual Kartu perdana Smart Friend Jikalau Kamu ditempatkan Di konter Yang Apa namanya Di konter besar Atau di konter handphone Yang ada handphonenya juga Berarti otomatis Kamu juga Akan mendapatkan Target My fee Dan target Handphone Jadi Kamu Target 30 ACT Dia gak Full Penjualan kartu Jadi mungkin Yang 20 20 nya Kartu 5 nya My fee 5 nya Handphone Seperti itu Jadi tergantung Penempatan kamu Kamu ditempatkan Konter Konter paketan Data saja Atau Konter Yang ada Handphonenya Konter 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 Besar Kayak gitu Jadi buat kalian Yang Menyukai Tantangan Dan Suka Jam kerja Yang Santai Yang Fleksibel Kalau menurut aku Fleksibel Ya Karena Kita Enggak 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 Sering Dikunjungi Team Leader Kita Stay nya Di Konter Kita Mau Stay Konter Di OM Boleh Di Konter Body Juga Boleh Jadi Kita Bisa Juga Sambil Jalan Jalan Yang Penting Kalau Malem Report Harus Setor 30 ACT Itu Udah Aman Jadi Buat Kalian Yang Yang Berminat Bisa Langsung Daftar Di SGS Smartfriend Gajinya Juga Gak Main Gaji Pokok Di Angka 3 Insentif Kalau Kalian Mencapai Target Aku Yakin Kalian Satu Bulan Kepala Enam Pun Kalian Dapat Seperti Itu Teman Aku Teman Aku Ada Yang Satu Bulannya Di Kepala 7 Satu Bulan Di Angka 7 Gajinya Ya Emang Emang Kalau Disini Kalau Misalnya Kalian Full Target Target Enak Gajinya Tapi Kalau Semasa Gak Target Gak Apa-apa Cuman Cuman Paling Bakal Diceramahin Sama SPV Seperti Itu Dan Di Next Video Aku Akan Ceritakan Pengalaman Aku Juga Kerja Di Smartfriend Bali Aku Juga Pernah Penempatan Bali Cuman Akan Aku Share Di Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai